musik 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 untuk yang kedua kalinya Kami mendengarkan atau mendapatkan notifikasi peringatan serangan udara Dua kali boleh? Ya ini dua kali ini Pagi hari tadi dan saat ini juga masih Kita harus turun ke siapkan yang berada di hotel kami tinggal Belum kami menuju basement Maps yang ada di aplikasi serangan udara itu di seluruh wilayah Ukraina Berwarna merah Desa-desa di sekitarnya itu sudah di bumi hanguskan Saya sudah berada di banter ya mas Ini tangga, tadi saya masuk dari situ Sekarang ini sedang dibuat sebuah plot untuk membunuh Putin Yang sangat kita hindari sekarang ini, sesi berkeyakinan Hari ini nih, pasti ada jenderal di Rusia maupun jenderal di Ukraina Yang tangannya udah gatel pengen mencet tombol bom nuklir Si Rosamgin, kita sama-sama jadi angku Dunia akan bahaya sekali Nader campaign-nya dari Barat Jadi begini ya, kita tuh mesti lihat Dari awal ini kan sebenarnya terlihat Bukan saja mereka sudah merasa keberatan Karena kenapa ini perang menjadi lama Di Eropa Barat dan Amerika Sekarang lagi menuai profit 2-3 kali lipat Karena adanya krisis energi Di Inggris namanya Sentrika Sentrika ini, keuntungan tahun lalu itu 900-an juta 900 miliar pound sterling Tahun ini, dia untung 3,3 miliar pound sterling BP, Shell, itu juga membukukan keuntungan 2-3 kali lipat Tidak ingin diselesaikan oleh pihak-pihak tertentu Tapi harus diingat, ini kita bicara soal kemanusiaan Nyawa manusia 6,5 miliar manusia Setidak-tidaknya yang bisa dilakukan oleh negara non-alignment movement Dan gerakan-gerakan non-alignment movement Seperti saya dan 2008 Waktu itu sedang tentara diburuk-burukan Beberapa sponsor Barat itu masuk ke dalam Ya, Amerika terus-teran gak berdaya Kalau menghadapi Rusia Indonesia masih dihormati oleh semua kelompok Nah, untuk itulah Indonesia harus membantu ini mendapatkan adanya jalan keluar Itu dua negara ini mungkin bergantung pada Indonesia untuk melakukan sesuatu Halo, apa kabar? Ketemu lagi kita di Crosscheck di kanal Youtube Medcom.id Bersama saya Indra Molana Pekan ini kita tinggalkan dulu sambo-samboan ya Kita main dengan topik yang lainnya Karena memang Crosscheck ini konsisten mengawal dampak perang Rusia-Ukraina terhadap Indonesia Setahun lalu Februari 2022 Setelah Presiden Rusia Vladimir Putin resmi mengumumkan aneksasi Ukraina Crosscheck langsung membahas topik perang Rusia dengan mengangkat kekhawatiran perluasan Ketegangannya hingga ke Asia Nah, kekhawatiran itu terbukti Namun dalam bentuk dampak stabilitas perekonomian Bukan hanya Asia, bahkan perekonomian dunia terguncang akibat perang Rusia-Ukraina ini Nah, kini setelah setahun perang ya Justru muncul pernyataan dari Presiden Rusia Vladimir Putin Rusia kehilangan kesabaran dan akan melakukan serangan besar-besaran ke Ukraina Memasuki tahun kedua ini apakah perang Rusia-Ukraina tetap hanya akan berdampak ke ekonomi dunia saja Atau kini justru berpotensi merambah ke mimpi buruk perang dunia Nah, untuk membahasnya, untuk meng-crosschecknya Langsung gini, eksklusif rekan-rekan kita dari Media Group Network Akan juga memberikan gambaran, menyampaikan laporan langsung dari Ukraina Dan teman-teman saat ini berada di kota Kiev, Ukraina ya Nanti ada Iqbal Himawan dan juga Levi Wardana Lalu kita juga akan berdiskusi bersama Guru Besar Hukum UI Prof. Hikmanto Juwana Lalu kemudian ada M. Farhan, anggota Komisi 1 DPR RI Dan juga nanti kita putarkan pendapat dari pengamat pertahanan militer Yaitu Bukoni Rahakundini Nah, kalau Profik ini kita sapa dulu Selamat pagi, salam sehat Profik Selamat pagi Mas Hidra, sehat selalu Bang Farhan, selamat pagi Salam sehat Bang Farhan Apa kabar, kita ketemu lagi Dan kelihatannya pendelegasian itu berhasil dengan sangat baik Baik, mudah-mudahan bisa ketemu secara langsung ya nanti ya Oke, pertama ketemu di crosscheck dulu lah Oke, saya sapa teman-teman saya yang ada di sana Ada Iqbal Himawan ya Halo Iqbal Halo Mas Indra, Profik Kurang lebih beda 6 jam ya dengan Indonesia ya Iya, jam 9 Mas Indra disini Suara saya kedengeran dengan jelas gak? Jelas, sangat jelas sekali Oke, Iqbal tetap hati-hati di sana Tapi kita ingin lihat Sekarang ini Iqbal ada di mana nih Iqbal? Di kota Kiev ya Sekarang, betul Sekarang saya ada di ibu kota Kiev Di Ukraina Dan disinilah pusat pemerintahan Ukraina Di Selenggarakan Ya, tempatnya saya sedang berada di Independence Square Disini bisa dibilang pusat kota Dan disini pula tempat aktivitas Pusat aktivitas warga di sekitar Kiev Ini dipusatkan Nah, kalau di belakang saya Itu adalah Monument Independence Square Dan kalau disini nih Mas Indra Pada saat alarm sirina serangan udara berbunyi Disinilah yang terdengar paling kencang Karena speaker utamanya Dari sirina serangan udara itu ada di belakang saya ini Itu kerap sekali terdengar atau enggak Iqbal? Bisa diceritakan enggak? Dalam sehari misalnya itu Atau tergantung kondisi? Tergantung kondisi, Mas Kalau hari ini Dan beberapa Dan dua hari Tiga hari yang lalu Tidak terlalu sering terdengar Tapi dua hari setelah kami tiba Itu pada saat lagi masif Masifnya serangan udara Itu dalam satu hari Kami mendengarkan atau mendapatkan Lima kali sirina serangan udara Jadi pada saat itu Kami harus bolak-balik Dari lantai hotel Lantai enam ke bunker Nah, beruntungnya Di hotel kami punya bunker mandiri Jadi kami bisa melarikan diri ke bunker Sementara warga yang ada di sekitar Kiev Biasanya mereka Menyelamatkan diri ke bunker Nah, ini adalah Metro Subway ya Kalau kita lihat Di sini ini Tempat warga menyelamatkan diri Ke Metro Subway Di Metro Subway ini Stasiun kereta bawah tanah Dianggap sebagai salah satu bunker Yang paling aman Pada saat amit-amit Terjadi serangan udara Dan pada saat serangan udara tersebut terjadi Semua toko harus tutup Yang makan di restoran Harus segera pergi untuk ke bunker Jadi tidak peduli Baru mau mulai Atau di tengah makan Kita semua harus Menyelamatkan diri ke bunker Sekilas gambarnya itu Jadi kondisi seperti ini Berlangsung Hampir setahun ini Bahkan sudah setahun ini Ya, Iqbal Nah, bisa digambarkan Iqbal Waktu Anda cerita tadi Iqbal cerita tadi Saat dua hari Baru nyampe di Kiev Begitu Lalu ada sirine yang berulang-ulang berbunyi Langsung ada dampak kerusakannya enggak Atau serangannya itu memang di Kiev Itu atau seperti apa Karena kalau kita lihat secara Awam ya Kasat mata melihat kondisi Di sekitaran Iqbal Yang bergerak Baru di beberapa titik saja tadi Itu Kondisinya kan terlihat Masih normal Dan lain sebagainya Masih ada aktivitas transportasi Dan sebagainya Tapi mungkin Iqbal yang ada di sana Bisa menyampaikannya sesuatu yang Mungkin kondisinya berbeda Begitu Iqbal Karena Kiev kan merupakan Ibu kota negara ya Mas Jadi Sistem pertahanan udaranya Tentu di sekitar Kiev Pasti Di persiapan yang terbaik Begitu Namun Bukan berarti Tidak luput sama sekali Jadi misalnya Beberapa hari yang lalu Pada saat serangan mas Jadi misalnya Ini saya umpamakan Saya lupa data pastinya berapa Misalnya ada seratus Roket Atau rudal Yang diarahkan Ke kota Kiev 80 berhasil ditangkis Nah sisanya itulah Yang kemungkinan bisa mengenai Gedung-gedung yang Ada di Kiev Maupun di sekitar Kiev Kami mendatangi beberapa Bahkan Ada gedung-gedung Penting ya Di kota Kiev Ini di ibu kota Kalau bisa dibayangkan Ada sebuah hotel Yang tidak jauh dari Independence Square ini Dan tidak jauh dari National Palace Concert Hall Itu concert hall Punyanya istana Ukraina Itu Terkena rudal Itu hotel Itu hotel bintang 4 Lokasinya Prime Dan seorang jurnalis Jepang terluka disitu Saya melihat kehancuran Yang cukup parah Kemudian juga Mengenai Salah satu gedung Kalau di Jakarta itu Kayak SCBD gitu Mas Salah satu gedung Perkantoran Yang cukup besar Dan cukup mewah Juga terkena Rudal Begitu Beberapa hari yang lalu Juga cukup parah Adalah kami Mendatangi permukiman warga Ini rumah warga biasa Yang terkena Sertihan rudal Yang ditangkis Jadi pada saat ditangkis Bukan berarti Sudah selesai Tapi sertihan rudal Atau roket yang ditangkis Itulah yang berjatuhan Mereka yang Yang apes Rumahnya bisa Kejatuhan Sertihan rudal tersebut Oke Serangan udara Artinya Sampai Saat ini Sebenarnya belum ada Pasukan yang Daratnya Dari Rusia itu Yang masuk ke Kif ya Belum Mas Mereka pada saat itu Mencoba melewati Irpin Dan Buca Tapi Kalau Hingga sampai saat ini Belum ada Militer darat Yang Masuk Atau Hingga Teritori darat Jadi Hanya sebatas Serangan udara Nah Kertempuran segit Memang masih terjadi Terutama di Danias Oblast ya Memang di sana Masih terjadi Dan Rencananya nanti Kami akan menuju ke Zaporizia Untuk melihat langsung Di sana itu adalah Termasuk From Line Nah disitu nanti Baru terlihat Seperti apa Pertempuran Yang terjadi Di antara Pasukan darat Kalau di Kif Disini masih Levelnya Serangan udara Oke Bentar lagi ini Iqbal akan bergerak Menuju ke Zaporizia Yang disitu ada Pertempuran darat ya Antara militer Rusia Dan militer Ukraina ya Betul Sebenarnya Tidak tepatnya Di Zaporizia Mas Namun Awalnya kami ingin Menuju ke Bahmut Bahmut adalah Salah satu Yang saat ini Masih sangat Panas Pertempuran disitu Saatnya mengklaim Terjadi Rusia mengklaim Sudah mengambil Alih teritori Bahmut Tapi Ukraina Di sisi lain Zolenski Menyatakan bahwa Mereka akan mati-matian Menjaga Bahmut Ini sebagai bagian Dari strategi Untuk memukul mundur Pasukan Rusia Di sana Zolenski masih Melobi-lobi Para pemimpin Negara Anggota Uni Eropa Dan negara-negara lain Untuk membantu Persenjataan Atau amunisi Karena diakui Bahwa ternyata Persenjataan yang dipakai Oleh pasukan Ukraina Ini lebih cepat Dari perkiraan Dari supply Jadi produksinya Tidak banyak Tapi pemakaiannya Cepat sekali Oleh karena itu Di bahmut itu Setelah ada Mobil volunteer Yang terkenal rudal Atau missiles Akhirnya ditutup Aksesnya sama sekali Bagi para jurnalis Maupun para relawan Kami mencoba Untuk menuju Ke titik terdekat Dari bahmut Yaitu charge of VR Di charge of VR itu Juga bisa dibilang Frontline Karena banyak Guit permukiman Atau gedung apartemen warga Yang juga terkenal rudal Pada saat itu Status Pada saat kami Ngobrol dengan Fixer masih bisa Ke charge of VR Tapi ternyata Baru kemarin Dikabarin Kalau Ke charge of VR pun Kami sudah tidak bisa Dikerbolehkan Dalam satu tahun Invasi ini Kemungkinan Akan lebih ketat Penjaganya Jadi kami nanti Akan menuju ke Setelah Rusia Mas Ibra Oke Bisa digambarkan Masing-masing Iqbal Misalnya kayak Bahmut itu Seberapa strategis Apakah dengan Misalnya ya Menundukan Bahmut Maka pintu masuk ke Kiev bagi Rusia Itu jauh lebih mudah Sehingga Lapisnya sangat kuat Sedang ada Pertempuran sengit Di sana Kalau Bahmut ini kan Tidak Tidak jauh dari Danias capital ya Mas ya Jadi memang disitu Memang Perkuran sengit terjadi Dan Kalau bisa dibilang Desa-desa di sekitarnya Saja Saya dengar Dari kemarin Kebetulan Pada saat kami Meliputi Tarkif Bertemu dengan Para relawan Yang terjun langsung Kemendan perang Di Bahmut itu Bisa dibilang Desa-desa di sekitarnya Sudah di bumi hanguskan Warga sudah Sudah ada Kalaupun ada Satu dua Itu hanya Lansia atau Manila Mereka mungkin sudah Ya bisa dibilang Tidak Tidak berpikir Soal masa depan lagi Tidak berpikir Soal penghasilan lagi Mereka cuma bisa Menghabiskan Sisa hidupnya Dan sudah malas Untuk Berpindah Ke daerah lain Nah karena Desa-desa yang Sekitarnya memang Sudah di bumi hanguskan Dan itu menjadi Tempat yang Strategis bagi Pasukan Rusia Untuk membangun Pasukan Menambah Artileri Dan juga jumlah Personel Militer daratnya Di sana Mas Indra Kalau Zaporizia Bagaimana Zaporizia Apakah memang Jurnalis-jurnalis dunia Yang meliput Perang Rusia Ukraina ini juga Konsentrasinya Sedang berada Di sana juga Betul Zaporizia ini Merupakan Salah satu Kota yang sangat Strategis Karena Disitulah Tempat Pembangkit Tenaga Nuklir Berada Dan Pembangkit Tenaga Nuklir Ini Inilah yang Memasok Listrik Keseluruh Ukraina Ini Mengingatkan Akan mimpi buruk Pembangkit Tenaga Nuklir Di Chernobyl Karena Dampaknya Sungguh Luar biasa Dan Oleh karena itu Zaporizia ini Menjadi salah satu Target Dari serangan Rudel Maupun roket Untuk Power Plan Atau Nuklir Power Plan Yang ada Di Zaporizia Meskidemikian Para analis Menyatakan Bahwa Tidak mungkin Rusia Berani Istilahnya Menyerang Power Plan Itu Karena Mereka Dekat dari Situ Dampaknya Juga akan Kepada warga Rusia Jadi Lebih kepada Lokasi Strategisnya Dan Mungkin Secara Psikologis Jika Nanti Rusia Berhasil Menguasai Zaporizia Ya Artinya Akan Pasukan Rusia Ini Artinya Semakin Lebih Dekat Kepif Dan Semakin Menguasai Sumber-sumber Atau Power Generator Yang penting Yang nanti Akan Berdampak Terhadap Kehidupan Warga Ukraina Sehari-hari Iqbal 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 Kami di Indonesia Kami di Indonesia Ini kan Mendapatkan Kabar Dan Berita Begitu Bahwa Menjelang Setahun Persis Atau Mungkin Kurang Lebih Beberapa Hari Pada Persis Setahun Rusia Menganeksasi Ukraina Ini Vladimir Putin Presiden Rusia Informasinya Atau Kabarnya Begitu Akan Melakukan Serangan Besar-besaran Nah Itu Apakah Terdengar Juga Di Sana Atau Mungkin Reaksi Warganya Juga Sudah Mulai Standby Lebih Ketat Lagi Atau Seperti Apa Gambarannya Iqbal Ya Enak Banget Pada Saat Sebelum Berangkat Sewa Wancara Dengan Profesor Hikmahanto Juana Profit Menyatakan Bahwa Rusia Ini Tidak Mungkin Akan Menyerah Dan Memang Terbukti Kami Tiba Satu Hari Dua Hari Tiga Hari Sampai Seminggu Pun Memang Masih Terasa Begitu Serangan Serangan Dari Rusia Baik Serangan Di Udara Yang Kami Rasakan Langsung Dampaknya Maupun Serangan Darat Yang Kami Langsung Dapatkan Cerita Dari Para Pasukan Ukraina Yang Terjun Kemedan Perang Nah Kalau Saya Berbincang Dengan Warga Di Kif Dan Kami Sempat Melakukan Pelikutan Di Karkif Dua Hari Karkif Ini Kota Terbesar Kedua Di Ukraina Setelah Kif Dan Pernah Menjadi Ibu Kota Ukraina Pada Saat Itu Memiliki Nilai Sudara Yang Sangat Tinggi Di Situ Pusat Akademis Yang Suku Besar Jadi Banyak Sekali Mahasiswa Asing Yang Sekolah Karkif Dan Yang Paling Populer Adalah Kapitas Kedokteran Jadi Bisa Dibayangkan Kota Ini Selain Sangat Strategis Denyut 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 Kehidupannya Baik Itu Pendidikan Baik Ekonomi Itu Sangat 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 Besar Begitu Di Seluruh Kehidupan Ukraina Saya Berbincang Kepada Warga Di Sana Yang Masih Berani Tinggal Di Sana Karena Sebagian Besar Gedung Apartemen Sudah Ditinggalkan Banyak Yang Sudah Terkena Rudal Bahkan Gedung Administrasi Pemerintah Pun Terkena Rudal Universitas Terbesar Di Karkif Kalau Misalnya Di Jogja Seperti Universitas Gajah Mereka Sebagian Besar Sudah Online Dan Memang Tidak Memungkinkan Untuk Mengadakan Pertemuan Langsung Jadi Karkif Mati Sekarang Atau Hanya Berkurang Saja Di Karkif Itu Kalau Pagi Sampai Siang Hari Masih Berlangsung Seperti Biasa Tapi Banyak Sekali Toko Yang Sudah Tutup Pertama Karena Antara Mereka Terkena Rudal Toko Yang Ada Daya Beli Masyarakat Yang Di Luar Begitu Nah Kalau Malam Baru Terasa Sekali Mas Imbra Itu Menelusuri Jalanan Kota Karkif Bahkan Jalanan Jalan Utama Itu Seperti Kota Mati Gelap Gelita Karena Tidak Ada Satupun Lampu Penerangan Jalan Yang Menyala Hanya Traffic Light Atau Lampu Di Persimpangan Yang Menyala Dan Sampai Saat Ini Stasiun Metro Atau Stasiun Kereta Bawah Tanah Di Sana Itu Masih Digratiskan Masih Berfungsi Dan Digratiskan Dan Memang Banker Atau Stasiun Kereta Bawah Tanah Masih Menjadi Adalah Bagi Warga Untuk Bersembunyi Pada Saat Ada Serang Juga Terus Mereka Dibetakan Iqbal Ini Nyinggung Soal Banker Sedikit Lagi Sebelum Ke Profik Dan Bang Farhan Kan Kita Melihat Juga Dari Laporan Live Instagram Medcom Hari Ini Bersama Rekan Anda Lepi Wardana Waktu Itu Sedang Berada Di Banker Di Kota Kharkiv Apakah Memang Banker Ini Dipersiapkan Baru Baru Ini Saja Ketika Memang Ada Mulai Perang Serangan Dari Rusia Kepada Ukraina Disiapkan Bahkan Oleh Warga Warga Ataukah Sebenarnya Ini Sudah Ada Sejak Lama Kebetulan Akhirnya Bisa Dipakai Begitu Iqbal Saat ini Saya sudah Berada Di Banker Ini Bukan Banker Tapi Lebih Tepatnya Stasiun Kereta Bawah Tanah Yang Dibilangkan Oleh Warga Ini Bagian Ini Tangga Tadi Saya Masuk Dari Situ Terus Masuk Ke Bawah Ini Sudah Sudah Cukup Agak Hangat Sekarang Suruh Mencapai Minus Tidak Celsius Sekarang Sudah Lebih Hangat Karena Sudah Tidak Ada Cukup Kuat Begitu Nah Yang Menarik Ini Kalau Masuk Ke Dalam Lagi Disitulah Sudah Mulai Ada Penghangat Jadi Disitulah Cuman Kami Memang Tidak Bisa Memasuk Dekati Di Daerah Situ Karena Memang Polisi Dan Militar Berlalu Lalang Dan Merupakan Suatu Kelandaran Hukum Pada Saat Kami Mengambil Gambar Personian Militer Disini Memang Ada Perizinan Terlebih Dahulu Meskipun Tami Sudah Memiliki Akreditasi Wartawan Bagian Dalam Memang Lebih Hangan Jadi Disitulah Keluarga Berlindung Pada Saat Ada Serangan Udara Mereka Ngecas Laptop Bekerja Sambil Online Membawa Binatang Peliharaannya Membawa Kursi Bahkan Anak Anak Atau Bayi Membawa Sepray Atau Kasur Kecil Untuk Menenangkan Bayi Mereka Nah Karena Sekarang Sudah Tidak Terlalu Parah Mungkin Saya Tidak Bisa Membayangkan Pada Saat Sudah Parah Sejak Awal Invasi Mungkin Ini Penuh Sekali Dengan Orang Misalnya Pada Saat Itu Ini kan Kosong Saat Ini Waktu Penuh Dengan Orang Yang Mengungsi Yang Menarik Pada Saat Karkip Kami Sempat Mendatangi Banker Yang Pertama Di Sekolah Dasar Yang Kedua Di Gedung Pemerintah Nah Disitu Terlihat Bahwa Memang Banker Ini Sudah Usianya Sudah Pulang Atau Mungkin Barang Ratusan Tahun Kalau Dilihat Dari Konstruksinya Jadi Memang Kalau Berdasarkan Cerita Dari Teman-teman Yang Memang Akamsinya Warga Lokalnya Karkip Mereka Menyatakan Sebagai Besar Gedung Yang Utama Sudah Ada Banker Sejak Era Soviet Peran Dunia Kedua Memang Itu Sudah Ada Digunakan Di salah satu SD Mas Itu Ada Banker Yang Saya Kira Itu Buat Anak Buat Kalau ada Serangan udara Mereka Belajar Mengajar Di bawah Ternyata Enggak Itu Ternyata Bisa Digunakan Oleh Warga Sekitar Yang Jauh Dari Spasional Bawah Tanah Jadi Memang Banker Di sekolah Itu Disulap Menjadi Banker Bagi Warga Jadi Anak Anak Memang Sebelum Invasi Tanggal 23 Februari Di Karkip Sudah Sama Sekali Tidak Datang Ke Sekolah Full Online Jadi Sekolah Sudah Kosong Dan Sekolah Disulap Menjadi Banker Atau Kesebunyian Bagi Warga Yang Berada Di Sekitar Sekolah Tersebut Oke Iqbal Tetap Hati-hati Di Sana Bersama Levi Mungkin Levi Sekarang Sedang Mempersiapkan Laporan Untuk Teman-teman Di Metro TV Maupun Media Indonesia Terima Kasih Iqbal Tetap Hati-hati Di Sana Selamat Bertugas Jaga Keselamatan Sampai Ketemu Lagi Iqbal Di Tanah Air Terima Mas 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 Prof Hikmanto Juwana Dan Juga Bang Farhan Mungkin Dari Sudut Pandang Bang Farhan Sendiri Setahun Perang Rusia Ukraina Ini Kira-kira Bagaimana Mungkin Sudut Pandang Dari Bang Farhan Yang berada Di Komisi 1 DPR Juga Mungkin Dengan Pemerintah Apakah Ini Masih Menjadi Bahasan Serius Atau Seperti Apa Bang Farhan Terutama Dampaknya Bagi Indonesia Kalau Dampak Untuk Indonesia Sebetulnya Memang Kita Menjadikannya Sebagai Salah Satu Faktor Risiko Dalam Menghadapi Ketahanan Pangan Dan Ketahanan Energi Kita Tahu Bahwa Sekarang Subsidi Minyak Jadi Gila-gilaan Subsidi Minyak Import Jadi Gila-gilaan Demikian Juga Dengan Kekhawatiran Kita Untuk Pengadaan Kedelai Dan Jagung Serta Ganduh Walaupun Tidak 100% Datang Dari Rusia Dan Ukraina Tetapi Bahwa Waktu itu Ditutupnya Laut Hitam Sebagai Akses Menuju Ke Pelabuhan Crimea Itu Membuat Kita Sangat Khawatir Untung Akhirnya Bisa Dibuka Lagi Sekarang Tetapi Masih Sangat Rapuh Masih Bisa Ditutup Kapanpun Yang Menarik Justru Yang Mesti Dilakukan Indonesia Sekarang Ini Melakukan Mitigasi Karena Mitigasinya Bisa Bermacam Mitigasi Diplomasi Maka Indonesia Harus Membantu Rusia Sebetulnya Untuk Mencari Exit Plan Atau Realisasi Exit Plan Indonesia Mesti Bantu Karena Sudah Terbukti Bahwa Gerakan Atau Manuver Pak Jokowi Untuk Datang Ke Moskow Waktu Tahun Lalu Itu Menunjukkan Bahwa Indonesia Masih Dihormati Oleh Semua Kelompok Nah Untuk Itulah Indonesia Harus Membantu Ini Mendapatkan Adanya Jalan keluar Salah satu Jalan keluar Yang bisa Dimanfaatkan Secara Diplomatis Adalah Tentu saja Melalui PBB Nah Saya Ini Sekarang Sedang Mempelajari Draft Resolusi PBB Di Sidang Umum Yang akan Segera Diluncurkan Nah Dari Berbagai Macam Poin-poin Yang penting Ini Ada Beberapa Poin Yang Perlu Kita Perhatikan Terhadap Apa Yang Dituliskan Draft Ini Yang Menarik Draft Ini Dituliskan Oleh Kelompok-kelompok Atau Negara-negara Pro-Ukraina Atau Anti-peperangan Bukan Pro-Ukraina Tapi Anti-war Nah Beberapa Hal Yang Perlu Diperhatikan Diantaranya Adalah Draft Dari Resolusi Ini Adalah Meminta Kepada Seluruh Anggota Negara Anggota PBB Dan Organisasi Indonesia Organisasi Internasional Untuk Memperkuat Readable Readable Artinya Menambah Upaya Untuk Mendukung Sebuah Upaya Diplomatik Agar Mencapai Sebuah Bentuk Perdamaian Yang Diambil Dengan langkah Yang komprehensif Di Ukraina Konsisten Terhadap UN Charter Artinya Artinya Semua Sekarang Sedang Mencari Exit Plan Sudah Terbukti Selama Satu Tahun Ukraina Bisa Bertahan Dari Gempuran Artinya Exit Plannya Adalah Mesti Sampai Ke Satu Meja Perundingan Nah Ini Penting Penting Sekali Tentu Saja Kalau Bicara Sekarang Exit Plannya Belum Ketemu Dalam Sebuah Perundingan Karena Ukraina Inginnya Rusia Keluar Dari Semua Wilayah Ukraina Baik Yang Sedang Digempur Maupun Yang Sudah Diduduki Tanpa Syarat Nah Rusia Ini Belum Berbunyi Kira-kira Syaratnya Apa Yang Mau Dia Sampaikan Karena Kalau Saya Jadi Rusia Saya Akan Berpikir Begini Saya Akan Mundur Hanya Dan Jika Hanya Daerah Yang Sudah Saya Kuasai Tetap Menjadi Wilayah Kelompok Independen Anti Pemerintahan Ukraina Jadi Menjadi Negara Bagian Boneka Rusia Tapi Bang Baran Kelompok Itu Memang Besar Adanya Bagaimana Oh Besar Kalau Tidak Besar Tidak Mungkin Krimia Lepas Ketika Krimia Lepas Itu Mengagetkan Tapi Kalau Dilihat Sejarahnya Tidak Perlu Mengagetkan Karena Kelompok Yang Di Krimia Sudah Sangat Lepas Dari Ukraina Karena Memang Isinya Keterunan Orang Orang Rusia Yang sudah Tinggal Di Ukraina Sejak Sebelum Atau Sejak Perang Dunia Kedua Oke Kalau Prof Catatan Setahun Seperti Apa Dari Perang Rusia Ukraina Ini Mungkin Ada Perspektif Lain Yang saya Sampaikan Prof Kemanto Yang Pasti Adalah Kalau Dari Sisi Rusia Ini Disebut Sebagai Point of No Return Jadi Kalau Misalnya Pesawat Udara Terbang Itu Sampai Titik Tentu Tentu Tidak Mungkin Dia Kembali Ke Bandar Udara Asal Jadi Dia Harus Terus Point Of Saya Katakan Point Of No Return Karena Bagi Rusia Implikasi Kalau Dia Menghentikan Perang Ini Tanpa Ada Kekalahan Dari Pihak Ukraina Tiga Pertama Para Pemimpinnya Akan Terseret Ke Pengadilan Kejahatan Internasional Apakah Itu Yang Nanti Dibentuk Secara Adhok Atau Dibentuk Secara Permanen Itu Otomatis Ada Seperti Itu Ya Biasanya Kalau Negara Yang Kalah Perang Akan Dibawa Ke Lembaga Kriminal Internasional Seperti Ini Perang Jepang Ketika Jepang Kalah Perang Kemudian Ketika Jerman Kalah Perang Bahkan Ketika Timur-Timur Lepas Kan Kita Tahu Para Petinggi Militer Kita Dibawa Ke Pengadilan HAM Walaupun Itu Di Indonesia Jadi Ini Konsekuensi Pertama Konsekuensi Yang kedua Tentu Rusia Akan Terpukul Sebagai Negara Atau Sebagai Bangsa Karena Dia tidak hanya Kalah melawan Ukraina Tetapi Kalah melawan Amerika Serikat Dan NATO Ingat Perang ini Bukan sekedar Sekarang ini Perang melawan Ukraina Tidak Kalau perang melawan Ukraina Mungkin bisa selesai Tetapi Karena Dari pihak NATO Terutama Amerika Serikat Terus Memberi Bahan bakar Untuk melawan Rusia Ini ya Berarti Rusia Melawan Amerika Serikat Dan Hal yang ketiga Tentu Secara Apa namanya Image negara Kalau misalnya Rusia Kalah Atau dia menyerah Ini Akan Dicatat Sebagai Suatu Sejarah Dan Saya yakin Pemimpin Di sana Terutama Presiden Putin Tidak Mau Tercatat Dalam Sejarah Bahwa Dalam Perjalanan Sejarah Rusia Pernah Kalah Nah Oleh karena Itu Yang saya katakan Ini point of no return Tetapi Bagi Ukraina Juga Dia tidak Mau Menyerah Dia tidak Mau Tunduk Oleh karena Itu Meskipun Secara Mungkin Persenjataan Ukraina Kurang Secara Uang Ukraina Kurang Ukraina Terus Minta Support Dari Negara-negara Agar Mereka Dibantu Untuk Gara-gara NATO ini ya NATO ya NATO Terutama NATO Memang juga Ke Indonesia Juga minta juga Paling tidak Misalnya saja Minta pemerintah Atau Pertamina Tidak membeli Minyak dari Rusia Gitu kan Karena memang Harga minyak Rusia bisa Dibuat murah Karena bagi Rusia Kalau tidak dijual Ke Negara-negara Eropa Barat Yang dulunya Mengkonsumsi Kemana lagi Dia akan menjual Kalau bukan ke Negara-negara Yang membutuhkan Termasuk Kita Indonesia Ini Nah jadi Ini posisinya Nah Kemarin Ada pernyataan Dari Presiden Putin Bahwa Dia akan melakukan Serangan Besar-besaran Ini Apakah Akan Direalisasikan Atau tidak Mungkin Bagi Rusia Ini Harus melakukan Serangan Yang Once and For all Jadi Sekali Tapi Sudah Selesai Gitu Kira-kira Seperti itu Nah Tentu Ukraina Akan Mempertahankan Diri Ingat Sekarang ini Kalau kita Bicara Main bola Rusia itu Melakukan Serangan Ofensif Ukraina itu Defensif Ukraina itu Tidak bisa melakukan Serangan Ofensif Serangan yang Keluruh kendalinya Sampai ke Rusia Karena memang Persenjataan mereka Tidak memadai Nah Ini yang terus Kemudian Minta dari Amerika Serikat Kalau bisa Dipersenjatai Dengan Rudal-rudal Yang Bisa Sampai ke Rusia Nah Tapi kan Rusia sudah bilang Kalau sampai terjadi Seperti itu Sudah ada Terlibatan Dari negara-negara Barat Terlibatan Secara Jelas Ya Secara jelas Jadi Putin Selalu mengatakan Senjata nuklir Yang akan berbicara Kalau sudah seperti ini Nah Di sini Ini kan digantung Sebenarnya Kalau misalnya Bukan Rusia Yang dihadapi oleh Ukraina Tetapi kayak Irak Itu sudah diselesaikan Sejak lama oleh Amerika Serikat Masukannya masuk Terus kemudian Dan sebagainya Tapi ini Rusia Yang punya Hak veto Yang punya Senjata nuklir Yang perekonomianya Juga Boleh dibilang Jadi Amerika pun Sebenarnya Tidak berdaya Ya Amerika Terus terang Tidak berdaya Kalau menghadapi Rusia Dicoba berbagai hal Misalnya Membuat resolusi Dewan Keamanan PBB Selalu Diveto oleh Rusia Tapi sebaliknya Rusia juga Diveto oleh Amerika Serikat Usulan-usulan Resolusi Nah disini Nah disini Pentingnya Sebenarnya Indonesia Karena gini Mas Indra Jadi kalau dari Rusia Mereka mengatakan Bahwa saya melakukan Serangan ini Karena menggunakan Pasal 51 Piagam PBB Artinya Dia tidak mau Dibilang saya Melakukan invasi Saya melakukan ini Sah nih Karena apa Awalnya Kita tahu Rakyat di Luhansk Dan Donetsk Diserang oleh Ukraina Sementara Luhan dan Donetsk Diakui oleh Rusia Dan kemudian Mereka punya Pakta pertahanan Kalau diserang Saya juga ikut Membantu kamu Lalu yang kedua Waktu diserang Kiev Ternyata yang Diinginkan adalah Menurunkan Presiden Zelensky Tapi Kalau tadi Mas Indra tanya Kenapa kok Tentara Rusia Tidak masuk Di darat Karena awalnya Inginnya Tentara Rusia Masuk darat Disambut oleh Rakyat Ukraina Lalu mereka Bersama-sama Menurunkan Zelensky Tapi Ternyata Rakyat di Ukraina Mungkin sudah Berubah Tidak seperti Jaman dulu Mereka justru Bukannya menyambut Malah Menghadapi Tentara-tentara Rusia Dan Makanya serangan-serangan itu Lewat serangan udara Lebih banyak Dan serangan Rusia ini Ditujukan Tentu Tidak boleh kepada Rakyat sipil Sebenarnya Tetapi ke Instalansi-instalasi Yang berkaitan dengan Apa namanya Energi Warplan tadi ya Yang disebutkan oleh Iqbal tadi ya Betul sekali Nah itu yang diserang Karena apa Musim dingin Rakyat butuh Apa Pemanas dan lain sebagainya Dan tidak ada Jadi Dia akan marah Rakyatnya akan marah Ke pemerintahnya Termasuk Zelensky Kenapa kamu tidak Akhiri Langsung kemudian Diturunkan Mungkin itu Ide nya Kenapa Diserang Yang diserang itu Bukan Apa namanya Instalasi militer Tapi instalasi Nuklir dan lain sebagainya Yang menyediakan energi Ya Tadi kan Kalau kita nyambung Ke Bang Farhan Penjelasan Indonesia bisa membantu Dengan exit plan Ya Bang Farhan Tapi kalau mendengar Penjelasan Profik tadi Point of no return Itu Apakah masih bisa Apa ya Ditemukan jalan keluarnya Juga Bang Farhan Harus Walaupun sebetulnya Salah satu hal yang Paling menantang Adalah gini Point of no return Itu Lebih Sebagai bentuk Pertanggung jawaban Putin Kepada politik Dalam negerinya Bagaimana Dia bisa Meyakinkan Parlemen Beserta Tentaranya Yang sudah Mengorbankan Begitu banyak Untuk Mau menerima Hasil yang ada Sekarang Bukan Kan pasti gini Saya yakin sekali Ketika Putin mendapatkan Restu dari Parlemen Dan juga Para jenderalnya Bersedia Untuk maju perang Itu adalah Dengan janji Bahwa Ukraina Akan kembali Ke haribaan The Great Russia Gitu Ya Nah Tetapi kan sekarang Kayaknya enggak nih Kayaknya enggak nih Nah Jadi sekarang Targetnya cuman Berapa lama ya Di awal perang itu ya Bang Farhan Ya 3 minggu Tiga minggu Betul Tiga minggu Masih sudah menjadi Perbincangan politik juga Ditanya mungkin ya Putin Kok Sampai hampir setahun nih Nah yang saya khawatirkan Kau gini sekarang Melihat dari Kondisi Putin Dan juga Melihat dari Karakteristik Negara-negara Pendukung Ukraina Bukan tidak mungkin Sekarang ini Sedang dibuat Sebuah plot Untuk Membunuh Putin Putin Kenapa Kadar angan-angan Tetapi Adalah sebuah kemungkinan Yang sangat bisa terjadi Nah Itu mesti dicegah Jangan sampai Skenario itu bahkan Sudah sejak awal Tapi gagal terus Mungkin ya Bang Farhan Mungkin bisa jadi Itu sebabnya Putin sampai sekarang juga Tidak sembarangan Bepergian Buktinya Buktinya Menurut Security Majernya Putin Tidak mungkin Datang ke Bali Sekalipun Padahal kita Menjamin Keamanannya Waktu itu Duta Besar Rusia Mengatakan bahwa Duta Besar Rusia Di Indonesia Beliau mengatakan bahwa Sampai sekarang Belum ada Security Clearance Dari Kantor Eksekutif Presiden Faktor-faktor itu Memang membuat Sulit bagi kita Untuk tidak Kemudian Mengatakan Point of no return Namun Kalau Diteruskan oleh Rusia Kerugiannya Sangat masyid Dan luar biasa Krisis keuangan Sudah di depan mata Seperti disampaikan oleh Prof Hik tadi Bicara soal Dasar hukum Internasional Semua negara Tentu saja Sekarang ini Hebatnya adalah Selalu berhasil Menemukan dasar-dasar Hukum Internasional Untuk melakukan Tindakan-tindakan Seperti invasi ini Dan juga Ada pertimbangan lain Tidak mungkin Rusia rela Misalnya Menjadikan Para jenderalnya ini Menjadi Terdakwa Di Mahkamah Ham Internasional Nah Inilah yang harus Menjadi pekerjaan Rumah kita semua Nah Sekarang ini Yang bisa dilakukan Oleh Diplomasi militer Indonesia Mungkin Saya berharap Bahwa Strategi Militer Rusia Untuk menghancurkan Beberapa Infrastruktur Penopang hidup Sipil Orang Ukraina Itu akan dihentikan Jadi pemangkat listrik Irigasi Kalau cerita Profik tadi Analisis Profik tadi Justru yang dituju Rusia Justru itu Iya Itu harus dihentikan dulu lah Udah lah Kalian mau perang Perang aja Tapi itu jangan Diancurin dong Kasian rakyatnya nih Tapi memang Mas Farah Kalau saya lihat ya Memang kan Dari Perang ini Ada upaya Untuk menurunkan Putin Ada upaya Untuk menurunkan Zelensky Kalau dari sisi Rusia Bagaimana menurunkan Zelensky Ya itu tadi Diserang Instalasi-instalasi Energi Di Ukraina Supaya rakyatnya Nanti rame Marah Akhirnya Zelensky Udah lah Kamu turun aja deh Ganti aja yang lebih moderat Yang masih bisa menerima Rusia Yang kedua Kalau dari sisi Rusia Nah ini Kadang-kadang Ada nih Anak-anak mudanya Yang gak mau masuk Tentara Dan lain sebagainya Begitu ya Wajib militer Sehingga apa Mereka-mereka ini Bukannya tidak mungkin Dimanfaatkan oleh Negara-negara Seperti Amerika Untuk Dipompa-pompa terus Dikasih Senjata Dan lain sebagainya Untuk menurunkan Ya kalau kita lihat Misalnya Presiden Libya Itu kan gak langsung Kemudian Amerika Serikat masuk Mempersenjatai dulu Para pemberontaknya Dan itu biasa Di dalam konteks Negara yang sedang Bersengketa Gimana supaya Pemerintahnya itu Diganti Terus kemudian Akan membuat Kebijakan yang berbeda Jadi memang Ada skenario Seperti itu Diturunkan ini Salah satu Mana yang akan turun Tapi ada skenario juga Dimana Bisa gak Mereka ini Duduk bersama Atau Yang paling Parah itu adalah Salah satu Harus ada yang menang Dan ada yang kalah Selesai urusannya Kalau misalnya Itu masih panjang kan Itu Itu yang masih panjang Jadi memang Exit plan-nya Mesti clear dulu Kan Kalau kita lihat lagi nih Apa yang diinginkan oleh Resolusi PBB Lagi-lagi menekankan Bahwa Di adverse impact Dari perang Terhadap Global food security Energi And nuclear security And safety Of the environment Ini Sangat dikhawatirkan Sama semua orang Jadi Kalau Kita mau fokus Kepada peran Indonesia Maka peran Indonesia Adalah Gimana caranya Kita Bisa Memastikan Bahwa Penghentian perang ini Tujuan utamanya Adalah Mengamankan Food security Mengamankan Energi security Menjaga Nuklir security Dan juga Keselamatan lingkungan Ini Ini yang Mesti disuarakan Terus Sehingga Mau gak mau Iya betul Bapak Presiden Kan gak bilang Eh berhenti Berhenti Tapi bilang gini Kalau perang ini Dilanjutkan Ini nih Kejadian ini Kedepan nanti Kita akan Bermasalah Mungkin Trafter-rafter dari Resolusi itu Mendapatkan ide Dari Indonesia Justru Betul Jadi Saya tambahin Pertanyaan dulu Mumpung disini Tapi itu kan Gak menjadi Kepentingan Rusia Kan Rusia Kepentingannya beda Karena Dia masuk ke Ukraina Kan tadi Kita semua sudah Ceritakan itu Dari Bang Farhan Dari Profi Motifnya jelas Jadi gini Ukraina-nya pun Pengen bergabungnya Dengan NATO Begitu kan Yang diusurakan Pak Presiden Jokowi Tadi kira-kira Menjadi kepentingan Mereka berdua Gak kira-kira Nah ini gini Jadi kan tadi Sudah kita lihat nih Solusi-solusinya Satu diturunkan Dua Ini Terus ada yang Salah satu kalah Nah ini Alternatif yang terakhir nih Juga bisa Kenapa Dua pemimpin ini Butuh alasan Bahwa saya tidak kalah Ya betul Saya diselamatkan nih Nah Penyelamatannya seperti apa Maka pada waktu kemarin Presiden datang ke Rusia dan Ukraina Saya selalu mendukung-dukungkan Ini merupakan upaya Untuk menyelamatkan muka Tidak ada yang salah Tidak ada yang kalah Tidak ada yang kalah Bisa diambil oleh Mereka-mereka Kelompok dalam Pemerintah Rusia Yang ingin menghentikan Peperangan Dan mengatakan bahwa Menguasai Buffer area Termasuk Crimea Di Rusia Eh di Ukraina Itu sudah cukup Demi apa? Karena kalau kita Mau perang Habis-habisan Akan ada Ancaman terhadap Food security Energy security Nuclear security And environment Nah ini Yang mungkin Saya kira juga Perlu kita sampaikan Saya sih Ingin mendorong Badan kerjasama Antara Parlemen Melakukan komunikasi Kepada Duma Agar Meyakinkan mereka Bahwa Kalau dipaksakan Terus Maka Yang menderita Tidak hanya Orang Ukraina Tetapi Seluruh dunia Nah dan Tentu kita akan Mengatakan Eh kita gak rela loh Sebagai orang Warga dunia Gitu Jadi ikut menderita Karena urusan kalian Berdua ya Gitu Itu tuh Mesti clear Saya ingin sampaikan ya Karena Indonesia ini Memang Sudah tidak lagi Menjadi presiden G20 Ini sekarang Kita serahkan ke India Tapi Kita ini Adalah ketua Dari ASEAN Dan Tema yang kita lakukan Adalah ASEAN matters ASEAN matters Itu untuk apa? Untuk perdamaian dunia Jadi menurut saya Bapak Presiden Punya alas hak Untuk mengatakan Datang ke Rusia Datang ke Ukraina Bicara lagi soal ini Ya Bagaimana kita bisa Menghindari Krisis pangan Krisis Energi Bahkan keuangan Sebagai ketua ASEAN Bahwa I am not Only speaking On behalf Of the Republic Of Indonesia But I am speaking On behalf Of ASEAN Nah kira-kira Seperti itu Kalau begitu Sebenarnya Lebih pada Kita bisa berperan Dengan memberikan Reason ya Supaya Dua pihak Tidak kehilangan muka Maksudnya begitu kan Betul Betul sekali Yang memundur Kalau alasan Rusia Saya mau Karena dunia nanti Takut terdampak Gak mungkin Rusia yang ngomong kan Gak mungkin Yang ngomong Maksudnya begitu ya Sehingga Berhentilah perang itu Begitu ya Betul sekali Tapi Kalaupun Dengan tujuan Keduanya Tidak tercapai Bagaimana Kira-kira Bang Farah dan Provi Kalau keduanya Belum tercapai Tujuan keduanya Misalnya Membuat Zelensky Atau Ukraina Tetap kembali Ke haribaan Ibaratnya gitu Sementara Zelensky Tetap menginginkan Yaudah Kita gabung NATO aja Sekalian Itu kan Tidak tercapai Semua Ini akan Tolong Perang itu Akan terus Berlanjut Berlanjutan Terus Maka jadi gini Ada yang menang Mesti ada yang Meyakinkan Gini lah Bahwa ketika Jadi gini Pertama Tarik mereka Pertama Jadi kan Kalau dalam Sebuah konflik Internasional Selalu Yang akan dibawa Hama kita adalah Genjatan senjata Duduk di perundingan Itu aja dulu deh Gitu Ya kan Karena ketika Duduk di perundingan Maka baru kita bicara Soal item per item Item pertama Eh Ukraina Lu jangan masuk NATO ya Eh Rusia Jangan perlu Selagi wilayah Cukup segitu aja Kalau kuasai Nah Ini harus Yang syarat Pertamanya adalah Bahwa Rusia dan Ukraina Harus mau dulu Duduk Bersamaan Di Di sebuah Meja perundingan Tidak mudah Tapi bisa dilaksanakan Gitu Karena Yang sangat kita hindari Sekarang ini Saya sih berkiakinan Hari ini nih Pasti ada Jenderal di Rusia Maupun jenderal di Ukraina Yang tangannya udah gatel Pengen mencet Tombol bom nuklir Udah gatel banget nih Pusikannya Demi negara kita Nasionalisme Kan kadang Nasionalisme ini Segitu gelap matanya Tidak Tidak memikirkan Kepentingan negara lain Yang disebut sebagai Zero sum game Kita sama-sama jadi Anggung Udah habis-habisan aja Kita gak mau kalah Nah itu yang kita khawatirkan Dunia akan Bahaya sekali Kalau misalnya Para pengambil kebijakan itu Sampai pada titik Yang disebut sebagai Zero sum game Jadi Kalau gitu Saya sampai pada pertanyaan begini Kalau itu konteksnya Misalnya perang benar-benar Rusia versus Ukraina saja Yang seperti ini Bisa diupayakan Tidak hanya Indonesia ASEAN Tapi mungkin yang lain-lain ya Tapi begitu di belakangnya Kita tahu Di belakang Ukraina itu NATO Dan NATO itu ada banyak Negara-negara besar semua Mungkinkah cita-cita ini Sampai begitu ke Ya katakanlah Rusianya mau setuju Tapi kata Rusia Ukraina gengnya geng Besar juga disana Kalau saya ya Saya memanfaatkan Ketegangan hubungan Antara Amerika Serikat dengan China Kita memainkan ini Karena apa Kita bisa bilang Kamu sekarang berhadapan Sama China Kamu sementara Biaya uang-uang itu Masuk ke Ukraina Rakyat kamu Ini sekarang lagi Bermasalah nih Sama China Ayo kita Sekarang duduk Di dalam meja perundingan Dorong itu Ukraina Untuk duduk Di meja perundingan Nanti kita ngomong juga Sama Rusia Jadi Ini yang kita sebut Sebagai Shuttle diplomacy Jangan kita fokus Hanya di Ukraina Saja Atau Rusia Tapi juga yang lain Environment-nya ini Ini yang harus Kita Apa namanya Kita kontak Kita hubungi Supaya mereka Mau duduk bersama Walaupun memang Kita juga Saya baru tahu datanya Baru masuk datanya Tadi sebelum Jumatan Bahwa justru Dari laporan keuangan Perusahaan-perusahaan energi Oil and gas Serta Power plan Di Eropa Barat Dan Amerika Sekarang Lagi Menuai Profit Dua sampai Tiga kali lipat Dari profit Tahun-tahun sebelumnya Karena Karena adanya Krisis energi Ya pasti energi-nya mahal Jadi Contohnya Langgung di Sorot Itu di Inggris Namanya Sentrika Sentrika ini Keuntungan Tahun lalu Itu Sembilian ratusan Juta Sembilian ratus Miliar Pound Sterling Tahun ini Dia untung Tiga koma tiga miliar Pound Sterling Hanya satu perusahaan loh Energi Sentrika itu Dan Pada saat bersamaan BP Shell Itu juga Membukukan keuntungan Dua sampai tiga kali lipat Dari tahun-tahun sebelumnya Nah Jadi artinya gini Bahwa Kita bisa bilang deh Gini kita colek Amerika, Inggris, Eropa gitu Udah yuk Udah yuk Udah cuan Udah dong Amerika cuannya lagi Ini Senjata-senjata Kalau karena cuan gitu Mau dipertahankan Malah bahaya dong Bang Farhan Iya Tapi kita bilang deh Udah lah Kalian cuannya udah banyak Udah dong Berhenti dong Banyak juga nih Untungnya Iya Apalagi itu Sebaliknya Perang itu Bisa saja Tidak ingin diselesaikan Oleh pihak-pihak tertentu Karena Cuan tadi Tapi harus diingat Ini kita bicara soal Kemanusiaan Nyawa manusia Masa gara-gara cuan Kemudian mengorbankan Nyawa manusia yang banyak ini Nah Sayang saya Kagum ya Sama kita ini di Indonesia Yang kita tidak mau berpihak Pemerintahnya Kalau masyarakatnya adalah Ahlinya juga Ada yang mau berpihak ke Amerika Ada yang berpihak ke Ukraina Tapi Pemerintah kita Lurus untuk mengatakan Bahwa kita ingin Turut dalam ketertiban dunia Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nah caranya apa? Kita tidak mau melihat nih Cuan-cuannya Tapi Dari sisi kemanusiaan Kan Bapak Presiden udah bilang Stop perang Perang itu menyengsarankan Dan membahayakan dunia Ya Seperti itu Tinggal sekarang Di bawah-bawahnya ini Bagaimana menerjemahkan Apa yang Bapak Presiden Inginkan itu Komplikasi ya Ternyata kemanusiaan Yang tertawa dan Apa ya Berdansa-dansa Di atas gerita Kan setelah perang juga Mas Indra Itu banyak yang tertawa juga Karena ada proyek rekonstruksi Nah Ada proyek nanti Harusnya menjamkan uang Ya memang sih Orang akan bilang Disinilah perekonomian dunia itu Akan bergerak kembali Tapi kan At the cost of Nyawa-nyawa orang Menurut saya Tidak worth it Tetap gak boleh lah Begitu ya Iya Betul Jadi prinsipnya adalah Hentikan peperangan Caranya gimana Segala macam cara Dari mulai cara Di resolusi PBB Menggunakan platform Lembaga-lembaga multilateral Atau Mengangkat Isu-isu politik publik Di dalamnya Seperti Sentrika BP dan Shell Yang keuntungannya luar biasa Naik berapa persen Bang Farhan Masing-masing itu tadi Naikin di atas 150% Bahkan dalam kondisi yang normal Sebelum ada perang Iya Sejak sebelum ada perang Anda bayangkan aja Satu perusahaan Karena gak beli di Nah makanya dia jual murah Ke negara-negara Seperti Indonesia Satu perusahaan Itu untungnya 3 miliar dolar Untung toh loh Bersih Iya untung toh EBITDA Gila kan Gimana kita mau berharap itu berhenti Kalau yang kemudian menjadi apa ya Di pusat-pusat kekuasaan Pengambil keputusannya Dapat apa lagi ya Tapi Mas Indra Mas Indra Kan ada yang untung Tapi ujungnya Rakyat yang dirubikan Karena apa Di Inggris rakyat harus bayar lebih mahal Nah itu Mereka memang Itu peluang itu Memang untung Tapi dari sisi rakyat Dia rugi Nah sementara Kalau kita di Indonesia Pemerintah kita untung nih Karena apa Demo-demo Apa namanya Migas jadi gak jadi Karena apa Pemerintah gak usah Ngeluarin subsidi besar Karena apa Impor dari Rusia Itu udah murah harganya Iya Ada yang untung Ada yang dirubikan Masih Tapi kalau impor dari Rusia tadi Malah terkesan pro-Rusia Nanti disebutkan Nah memang dari sisi Ukraina Menganggap bahwa Harusnya kamu gak beli Matikan Rusia itu Tapi kan kita ada kebutuhan Kita pragmatis Daripada Pemerintah kita di demo Nanti Rakyat rame marah Saya kira gini Saya kira Salah itu pekerjaan rumah Pemerintah Rusia Ke Indonesia adalah Juga memperhatikan Bagaimana Dubes Ini saya mengomentari ya Dan saya rasa kita berhak untuk mengomentari Bagaimana Karakter interaksi dari Dubes Ukraina di Indonesia Dubes Ukraina di Indonesia ini Orang yang memang sangat Outspoken Kalau dia jurnalis Atau akademisi Yang memang harus Outspoken Seperti itu Tetapi Sebagai seorang diplomat Banyak sekali Poin-poin Outspoken Dia itu Malah Tidak Politically Correct Dalam Kerangka dunia Diplomasi Internasional Bahkan Dia mengomentari Masalah Kasus Lokal Sangat lokal Yaitu ketika terjadi Pertakean antara mobil Fortuner Dengan Brio Kuning Di jalan Senopati Itu kan gak perlu Ngapain sih nih orang Itu Dubes Ukraina di Indonesia Mengomentari itu ya Iya Enggak Enggak seharusnya Mungkin mau Pengen Mengomentari yang viral-viral Kali Kali mau membandingkan Kalau mobil yang Brio ini kan Ukraina Fortuner kan gede Udah itu Gebuk-gebukin Apa kamu mau Diam aja Gitu kan Nah ini Saya gak tau Iya bahkan Bahkan Analogi-analogi kayak gitu Gak perlu Gitu kan Dia bahkan mengunggah Walaupun tidak kemudian mengiakan Sebuah website Yang menunjukkan bahwa Si pelaku mobil Fortuner ini Adalah Mahasiswa Indonesia Yang Menyatakan bahwa Apa yang dilakukan oleh Rusia ini Sebuah tindakan yang benar Jadi si website itu Menggolongkan Si pelaku tersebut Adalah sebagai musuh Ukraina Ini gak boleh Gitu Eh lu Gila ya Apaan sih Nah jadi Menteri Luar Negeri Harusnya Nanti Sayang sih Masa Sidang udah selesai Nanti harusnya Menteri Luar Negeri Menegur Dubes Ukraina untuk tidak Hal seperti itu Karena apa Karena Akan mempersulit Kita di Indonesia Untuk tidak Untuk kemudian Bersikap netral Sentimen Indonesia Kan pro-Rusia Sekarang Sentimennya Sentimennya Kita ini pro-Rusia Gitu Tapi kan dalam Saya berharap Mas Farhan ini Mendukung Kalau misalnya Kementerian Luar Negeri Beli pesawat Untuk Menteri Luar Negeri Melakukan Shuttle Diplomacy Nah Karena sekarang ini Kayak misalnya Kasus-kasus Di berbagai belahan dunia Ya Orang udah berpihak Nah Indonesia Yang selalu kita Tidak berpihak Dan orang Melihat kita ini Ya Memang Kementerian Luar Negeri Kita ini Bukannya Enggak cerdas Sangat cerdas Menurut saya Tetapi memang Banyak sekali Tindakan-tindakannya itu Mengambil Jalur safety Jalur aman Jalur aman Jalur aman Buat orang-orang Kayak Prof. Hikmahanto Dan saya sih gemes Aduh Gemes deh Nah Namun artinya gini Artinya bahwa Kita kan ingin Bersikap netral Nah Kalau kita bersikap netral Maka Suara-suara Yang akan Membangun Sentimen kita Untuk tidak netral Itu ya harus direndang Ya Saya pikir Itu adalah Hal yang sangat personal Tetapi Dalam kerankan diplomasi Apa yang dikatakan Dan disampaikan oleh Dubas Ukraina ini Bukan hal yang Politically crack Terlepas dari Apa Komen Atau framing Atau apapun lah ya Istilahnya Dari Dubas Ukraina Soal Kasus lokal Di Jakarta kemarin Beberapa waktu yang lalu Begitu ya Kriminal lah itu Sebenarnya kan Pernah gak sih Ada pertemuan Antara Dubas Ukraina Di Indonesia Dubas Rusia Di Indonesia Kementerian luar negeri kita Berdiskusi tentang hal ini Minimal Bukan berharap Berubah di pusatnya Tapi paling gak Disini berdiskusi Dan ngobrol Pernah gak ya Kira-kira Bang Farhan Pernah Pernah Saya secara informal Bersama dengan fraksi Pernah bertemu Dengan Dubas Ukraina Waktu itu juga Ada salah satu komentar Dari Salah seorang Kader kami Yang sempat membuat dia tersinggung Dan saya mengerti Kalau dia tersinggung Ketika dia bilang Bahwa Kesian ya Banyak juga turis Rusia Yang gara-gara perang ini Terjebak di Mana Terjebak di Bali Dan Stay di hotel-hotel Sederhana gitu Si Dubas Ukraina Marah Dia bilang Rakyat saya terjebak Di dalam Banker bu Jangan dibandingin dong Dia bilang Oke-okey Gak apa-apa Fine gitu Akhirnya Udah lah kita puk-puk Dia udah jangan marah Dan ketika ketemu Dengan Dubas Rusia Wah Dubas Rusia ini Seorang Madam yang sangat keren Dia menjelaskan dengan Sangat runut Kepada audiens yang sama Di kesempatan yang berbeda Bagaimana Sebetulnya Rusia punya hak Atas Ukraina Dan apa yang dia lakukan ini Adalah Justified Nah Ditambah lagi Ada hal yang lucu lagi Kadang-kadang Dalam sebuah Event-event gitu ya Kan Pokoknya kita Cuma si protokol yang Mikirnya Semua Dubas Ditempatkan Di satu sisi yang sama Pernah sih Saya multilateral Event gitu Si Dubas Ukraina Gak mau masuk Karena Dia ditempatkan Sebelahan Dengan Dubas Jepang Dan Dubas Rusia Waduh Sama Dubas Jepangnya sih Oke-oke aja Akhirnya Kita pindahin Dengan Dubas Rusia Dutupnya gak disitu Wakil Dubas sih Oh berarti gak pernah Dipertemukan dong berarti Maksudnya untuk Membahas ya Bukan sekedar ketemu Tapi bertemu untuk Iya Belum Langsung bertemu sih Kayaknya gak pernah Gak ada Gak ada Tapi bahwa kita Dan pertanyaan saya adalah Bapak Iya Bapak Karena yang Ngambil keputusan kan Di Rusia sana Dan di Ukraina Bukan Dubasnya Kepanjang tangan Di Indonesia Nah Tapi paling tidak Ini upaya untuk Menunjukkan bahwa Kita di parlemen Partai politik Dan juga Akademisi gitu Menunjukkan bahwa Eh Kita mau negerin Dua-duanya loh Cuman Tolong dong Kaliannya juga Jangan kemudian Melakukan hal-hal Yang membuat kita Jadi Merasa terpojok Dubas Rusia Sekarang ini Sedang rajin Sekali di keliling Indonesia Gitu Tidak hanya Berusaha Mendapatkan Sentimen Masyarakat Yang memang sedang Pro Rusia Tetapi juga Bagaimana Sebetulnya Rusia ingin Mengambil peran Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Oke Sebagai penutup Boleh Prof Hikmanto dulu Baru ke Bang Farhan Tadi kira-kira Setahun Kita tidak berharap Ada serangan besar-besaran Tentu saja Dan lain sebagainya Dan segera Ada exit plan Tapi Apa mungkin Sebagai penutup Prof Hikmanto Mengingat target Dari 3 minggu Menyelamatkan Muka masing-masing Sudah setahun Bisa masuk setahun Lebih kan Prof Hikmanto ya Ya yang pasti Menurut saya Harus ada upaya Yang Signifikan Ya Karena sudah Satu tahun ini Dan Indonesia Saya berharap Karena kita ini Tidak Mengambil posisinya Amerika Tidak mengambil Posisinya Rusia Tetapi kita punya Posisi sendiri Dan kemudian Dengan posisi itu Dua negara ini Mungkin Bergantung pada Indonesia Untuk melakukan sesuatu Ya Mereka mungkin Tidak berharap pada India Karena Perdana Menteri India Mungkin sibuk Dengan masalah internalnya Tetapi mereka Berharap pada Indonesia Dan Indonesia Sebagai ketua ASEAN Punya legitimasi Untuk datang Untuk kemudian Berbicara dengan Kedua pemimpin ini Sekali lagi Untuk Ayo kita selesaikan Perang ini Karena kita melihat Krisis yang akan Kita hadapi Kalau kita tidak Menyelesaikan perang Saya rasa itu Oke Bang Paran Saya kira Hal yang perlu diperhatikan Sekarang adalah Bagaimana sebetulnya Indonesia mengambil Peran yang sangat Penting Menggunakan Kendaraan ASEAN Agar Bisa Memaksa Satu Kelompok-kelompok Kepentingan Amerika Dan kawan-kawan Untuk Mulai Mengajak Ukraina Mau Melunakan Sikap Dan juga Kita Secara langsung Meminta Rusia Untuk mulai Menerima Fakta Bahwa Udahlah Kemenangan Lu cukup segini Jangan digede-gedein Mengajak Cina juga Untuk melakukan Pembicaraan ke Amerika Maupun ke Rusia Agar Eskalasi perang ini Tidak berkelanjutan Dan berhenti Di tahun ini juga Terima kasih Amin Terima kasih Bang Farhan Prof. Hikmanto Juana Atas waktunya Di Krosek Dan Pemirsa Krosek Sebelum kita tutup ini Kita akan lihat juga Analisis dan pendapat Dari Pengamat Militer Dan Pertahanan Ibu Koni Rahakundini Bakri Yang sudah Direkam Dalam bentuk Format video berikut ini Baik Untuk menjawab pertanyaan Yang pertama Tentang apa Konteksnya Perang ini Di mata saya Sejak Saya Diatakan Di Crosscheck Waktu itu Tiga hari setelah perang Ini terjadi Maka di mata saya Apalagi saya baru pulang Dari Sorbon Kebetulan saya bicara Dengan para Akademisi tingkat dunia Di Sorbon University Yang berasal dari Jerman Dari Itali Dari Rusia Dari You name it Dari beberapa negara Termasuk China Pertama Kalau saya ditanya Apakah masih relevan Bagi Rusia Melanjutkan perang ini Masih Tetapi apakah Masih relevan Untuk Ukraina Tidak Kembali Dari pertemuan-pertemuan Saya di Sorbon Kemudian pertemuan Di Le Hav Kemarin beberapa hari Dalam meeting kami Kami semua berpendapat Bahwa Utamanya negara-negara Anggota NATO Yang ikut terlibat Itu merasa Ada hipokresi Yang sangat luas Terjadi di negara-negara EU Contohnya saja Misalnya Untuk menghukum Rusia Bukan saja Mereka sudah Merasa keberatan Karena kenapa Ini perang Binyak dilama Dan Kebutuhan Atau Nits dalam negeri Mereka jadi terganggu Gitu kan Tetapi juga Banyak hipokresi terjadi Misalnya saja Bagaimana untuk Dengan terjadinya Dukungan terhadap Ukraina Itu dilarang lagi Misalnya Para akademisi itu Secara resmi Dari Rusia Diundang Misalnya Tetapi pada praktiknya Kampus adalah Kampus adalah sebuah Area yang bebas Dari hal-hal seperti itu Karena mereka harus bisa berpikir Dan bertindak dengan fair Gitu kan Nah Di sini yang menarik Jadi tetap Ternyata kampus Meskipun ada pengumuman Bahwa mereka tidak boleh Melanjutkan kerjasama Ataupun riset bersama Ataupun event Semacam conference Atau kenapa Itu bisa berlaku Dan itu Buat orang-orang Di EU sendiri Yang saya temui Termasuk rektor Atau dekan Mereka merasa Ada hipokresi Dari negara mereka Jadi kembali Kalau ditanya Apakah ini untuk Rusia Akan terus Pasti Rusia terus Karena Somehow Rusia itu Akan yakin betul Sebenarnya Eropa sudah mulai kewalahan Dengan adanya perang ini Tambahan lagi Menurut saya Apa ya Pemantik Dari 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 Kecewaan mereka Dan akan ada gerakan besar Dari Negara-negara Uni Eropa Untuk menolak ini Dari beberapa negara Termasuk Dari Jerman Dari Belanda Yang akan melakukan Semacam Semacam Campaign Bahwa perang ini Harus segera diakhiri Dan mereka Jangan terlalu Ikut campur Karena Misalnya saja Tidak semua sepakat Kunjungan Zelensky Ke Tiga negara Sahabatnya Itu yang tiba-tiba Mengundang gitu Kalau tentang Serangan besar-besaran Dari Dari Rusia Di tanggal 24 Besok seolah-olah Peringatan Satu tahun Military Special military Operations Nya Russia Ini menurut saya Adalah Another Campaign-nya Dari Barat Jadi begini ya Kita tuh Mesti lihat Dari awal ini kan Sebenarnya terlihat Bagaimana Ada keberpihakan Negara NATO Terhadap Ukraina Yang sebenarnya Membuat rakyat Ukraina Semakin sengsara Banyak hal Yang orang lupa Atau juga Termasuk Presiden Zelensky lupa Bahwa Dia itu sebagai pemimpin Harus tahu Kapan dia harus berhenti Karena negara ini Yang menderita Bukan dia Dia ini akan terpilih Paling lama Berapa kali Dua kali Erickson Tiga kali Saya gak tahu Tetapi Yang akan membayar Semua procurement Yang diperlukan Mau tank bekaskah Mau pesawat tempur Walaupun itu Pasti gak akan dikasih Kemudian yang lain-lain Kemudian misil Dan lain-lain Itu yang akan Membayar Itu kan gak gratis Tidak ada yang free Di dunia ini Even lance aja gak free Apalagi procurement senjata Kita bandingkan saja Kalau memang Presiden Zelensky itu Menurut saya Dia cinta tanah airnya Atau dia waras Dia harus sudah hitung Berapa GDP Ukraine Berapa hutang Dia membayar Semua alutsista Yang dia minta Dari negara barat itu Contoh saja Inggris Inggris itu Ketika peran dunia Itu membanyak Bantuan procurement Dari Amerika Serikat Bahasanya adalah Bantuan senjata Procurement Tapi tau yang terjadi apa Itu hutang Dan Inggris Baru menyelesaikan hutang Dari peran dunia itu Baru di tahun 2020 Itu Inggris Dengan GDP sebesar itu Jadi sekarang kita bisa hitung Semakin gila Zelensky Membuat Perang ini Sebagai panggung dia Dan dia menikmati Negara ini sebagai proxy Disitulah saya semakin melihat Bahwa Zelensky itu Tidak mencintai Ukraina Salah Dia menggunakan Ukraina Sebagai panggung dia Untuk malah menyiksa Dan menghancurkan Masa depan Ukraina Kalau terkait Bantuan Indonesia Kita tuh mesti paham Bahwa perang Ukraina ini Bukan pertempuran biasa Bukan pertempuran Apa sih Tadi yang disanggap Misalnya Putin Ingin menjadi SAR Semua bomba Bombardir dari propaganda Barat Tidak begitu Karena perang ini adalah Pertempuran dagang dan keuangan Antara Rusia dengan negara Barat Itu intinya Dimana selain pertempuran militer Sekali lagi pertempuran ekonomi Rusia Misalnya saja Saya tidak mau salah baca ya Ekonom Bloomberg itu menyatakan bahwa Rusia itu masih bertahan Mau digembur seperti apapun Dengan berbagai sanksi ekonomi Apalagi misalnya Dengan aset-aset itu yang dibekukan Bayangkan Sudah setahun dan tanpa ada pengadilan apapun Aset-aset dibekukan Dan bagaimanapun juga Aset-aset pasokan energi ini Masih menjadi bargaining power Untuk Rusia Dan bagaimana juga negara-negara Yang memiliki PDP besar Sebenarnya juga Egan Atau Tadi saya bilang sungkan Untuk mengecam Rusia Karena mereka memiliki kepentingan ekonomi Dengan Rusia Tadi saya ceritakan kan di awal Bagaimana kampus saja Itu sudah merasa Ya boleh saja pemerintah mengeluarkan aturan Tetapi kampus berjalan berbeda Mereka tetap mengundang Apa Pembicara Rusia Mereka tetap meminta pandangan kami Tentang bagaimana yang pro-Rusia Ataupun yang anti-Rusia Pro-Ukraina Yang anti-Ukraina gitu Atau yang memang balance power Seperti saya yang mencoba Membuka mata orang Mengerti bahwa Gitu kan Ini perang yang disengaja Atau perang yang Kalau kita ikut-ikutan Jadi 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 anti-Rusia Akhirnya kita kejebak terhadap Kepentingan Barat Dan untuk apa kita Kejebak terhadap kepentingan Barat Sementara kita Itu juga adalah salah satu calon Yang akan diperlakukan sama Oleh Oleh negara-negara Barat Atau kalau saya boleh sebut Negara NATO Ketika Asia ini akan rising Itu kenapa Kita harus perhatikan Statement dari Jenderal Amerika Menyatakan bahwa Perang akan segera terjadi Di Laut China Selatan Ataupun di Asia Terkait Taiwan Ataupun China Itu hati-hati Itu sudah selesai Yang saya sudah peringatkan Berapa kali Mereka sedang mencari exit door Karena gak mungkin Perang ini berkepanjangan Di Eropa Saya kebetulan Baru dari beberapa Negara Eropa Selain saya Bicara di Sorbon Saya juga Bicara di Lahaf Saya bicara juga di Maaf Saya berkunjung juga Ke Lisbon Misalnya ke Portugal Ke Lisbon Ke Porto Dan lain-lain Anda tahu Berapa banyak Yang pendatang Dari Ukraina itu Tentang analisa Prof Hig Dan Sahabat saya Mas Warhan Prof Hig itu Sebagai rektor saya Saya rasa Sasa saja Beliau menyatakan Bahwa Perang ini Perang ini Akan Menguntungkan Sangat Beberapa Perusahaan besar Energi Eropa Dan akan berjalan 20 tahun Atau selama Rusia dipimpin Putin Masalahnya Kalau saya melihatnya Begini Ini adalah bukan Tentang Putin Yang memimpin Rusia Ini adalah tentang Harga diri kehormatan Rusia Dan menurut saya adalah Bagaimana harga diri kita Sebagai negara-negara Non-alignment Untuk meneterakan Dunia ini Kembali saya bilang Bahwa sekarang ini Sudah sangat tidak fair Dunia ini Yang terjadi dengan Sistem unipolar yang terjadi Satu miliar manusia Yang dikuasai negara Global North Itu menguasai Kehidupan manusia Sekitar 7,6 miliar Yang ada di Global South Makanya ini Yang mesti dibalans Kenapa kita sekarang Harus betul-betul Memikirkan untuk Indonesia Masuk ke BRICS Misalnya Itu salah satu solusi Yang menurut saya Akan membuat dunia Akan lebih balance Itu akan memperkuat Bahwa dunia selatan Ada China disitu Ada Brazil Ada Indonesia Ada India Ada Rusia Itu akan semakin Memperkuat setidak-tidaknya Dunia itu tidak Berbalik menjadi Ini kan kalimatnya Seolah-olah Kalau gitu nanti Akan jadi Rusia yang jadi unipolar Atau China yang jadi unipolar Salah Itu jomplanya terlalu jauh Antara 1 miliar manusia Mengontrol 7,6 miliar manusia Setidak-tidaknya Yang bisa dilakukan oleh negara Non-alignment movement Dan gerakan-gerakan Non-alignment movement Seperti saya Dan para akademisi lain Yang sedang getol Kami terus berkeliling dunia Untuk menyuarakan ini Paling tidak menyamakan Itu yang disebut kesetaraan Yang disampaikan oleh Presiden Soekarno Dari dulu adalah Kita harus membangun dunia itu Penuh aman Penuh kesetaraan Penuh keadilan Makanya Dasar sila Bandung The spirit of Bandung Itu tuh menjadi hal yang penting Dan jangan salah Apa Pediatol Soekarno tentang To build the world a new Itu akan secara resmi Diresmikan oleh UNESCO besok Sebagai treasure of the world Jadi itu artinya Semua negara tuh Sedang memandang Indonesia Dengan pemikiran besarnya Yang disampaikan oleh Alah pendiri bangsa kita Yaitu Presiden Soekarno Sebagai jalan keluar Kita harus bangga Dan kita kemudian harus Bergerak bersama-sama Menyatukan langkah kesana Yang saya harapkan Itu cuma satu ya Propaganda Barat itu Sangat besar Dan mereka bukan Cuma propaganda Mereka juga memainkan Beberapa akademisi Beberapa institusi Think tank Yang dibayar Untuk kemudian Menyatakan hal yang sama Gitu Dalam pemikirannya Saya bisa cerita ini Karena saya pernah mengalami Di era kita 98 Sedang Waktu itu sedang Tentara diburuk-burukan Beberapa Sponsor Barat itu Masuk ke dalam Institusi-institusi Think tank Baik Itu tadi Diskusi kita Di akhir pekan ini Membahas soal Setahun perang Rusia Dan Ukraina Kita berharap Ini tidak berkelanjutan Benar-benar ada exit plan Masing-masing bisa keluar Dari jebakan perang ini Kalau istilah profit tadi Masing-masing Terselamatkan mukanya ya Dan Tidak ada istilah kalah Di situ Karena memang kita Tidak berharap perang ini Terus berkelanjutan Demi ego masing-masing Karena dampaknya Tidak hanya terhadap Rusia dan Ukraina Tapi juga dunia Bahkan bisa masuk Ke Indonesia Baik itu secara Perekonomian Maupun lainnya Demikian Crosscheck Untuk akhir pekan kali ini Saya Indra Molana Terima kasih atas Waktu Anda nonton Crosscheck Selamat Berakhir pekan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa